Intro Halo guys, selamat datang di Insta News Highlight Hari ini kita akan membahas Animal yang lagi ramai dibicarakan nih Karena telah tayang di Netflix Jadi, anime Sumetsu No Valkyrie Jadi, hanya ada 12 episode Dan disini benar-benar epic banget sih Cerita anime ya Karena Kisah pertempuran manusia melawan dewa Terbalik sih, dewa melawan manusia Seperti itu kan Jadi Aku sudah nonton beberapa animonya Dan enak banget gitu kan Bagi kalian yang punya aplikasi Netflix Boleh download Netflix Atau mungkin yang pengen belajar kan di Telegram Atau ya dimana aja sih gitu kan Tapi bagi kalian yang ingin nonton spoilernya Bisa nonton disini ya Hanya sebagai spoiler aja Singkat, padat, dan jelas Jadi, bagi kalian yang masih nonton Silahkan Stay tune di channel ini Oke, mari kita mulai tanpa bahasa basi lagi Nah, kita akan mulai dari Pertempuran Adam melawan Dewa Zeus Tadinya di episode 5 itu ingin menampilkan Di akhir itu Di awalnya itu kan Dia menampilkan Akhir dari pertempuran Antara Thor dan Lubu Yang mana Dimenangkan oleh Thor gitu kan Tetapi di menit Menit ke-10 gitu kan Menit ke-10 gitu kan Menit di pertengahan Udah berganti menjadi Manusia Adam Manusia pertama Di bumi yang dipilih untuk Ronde keduanya gitu kan Melawan Dewa India Tapi sayangnya Kayak ada perubahan gitu Jadi Pertempuran Dipastikan bahwa Yang akan melawan Adam Adalah Zeus Jadi sebelum si Zeus ini Datang ke pertempuran Ada musik Instrumen gitu Pakai biola Yang mengiringi gitu kan Sampai Semua orang Terharu gitu kan Jadi Semua orang Kagum dong Siapa sih yang Membunyikan Suara biola itu kan Ternyata kan Yang Memainkan biola itu adalah Hermes Kayak Musik dari Aku gak tau ya Ini dari Yunani atau dari mana Tapi itu sangat terkenal pastinya Gitu kan Karena tokoh-tokoh yang dibahas Di Sumatsuno Valkyrie ini Ini rata-rata tokoh-tokoh dunia Romawi Yunani Dan Inggris gitu Rata-rata Terkenal semualah gitu Nah Jadi disini Tetap Mereka akan Menyambut Kedatangan lawan Yang akan dihadapi oleh Adam Dan itu bener Zeus Nah Jadi episode 5 Itu masih perkenalan Adam dan Zeus Di episode 6 Ini sangat menarik Karena Kan di awalnya itu Dia mau flashback lagi Kenapa bisa Zeus yang menggantikan Dewa India Seharusnya kan Dewa India Yang bertarung dengan Adam Kemudian di lorong Itu Dewa India itu bertemu dengan Zeus dan Hermes Jadi si Hermes ini Menemani Zeus Gitu kan Jadi Si Zeus ini Kayak memegang Pundaknya Si Dewa India gitu Yang mengatakan Giliranku gitu Maksudnya Minta Cengli lah Gitu kan Tukar gitu Tapi tadinya Si Dewa India terkejut Hah Kenapa kakek tua ini Gitu kan Jadi sempat Mereka berdebat Tapi pada akhirnya Karena Siapa namanya Dewa India ini cukup Keras kepala Akhirnya si Zeus ini beri peringatan Gitu kan Kayak Langsung mematahkan Tangannya gitu Sehingga si Dewa India pun Akhirnya Kayak Oh yaudahlah Gitu kan Akhirnya membiarkan Zeus akhirnya Maju ke arena Untuk melawan Adam Gitu Nah Sampailah Ke Scan selanjutnya Itu Semua orang Bersorak Atas Pertempuran Yang akan Segera dimulai Tetapi Kan sebelum Pertempuran Harus ada Sebuah Valkyrie Itu adalah Senjata Yang dipakai Manusia Untuk Melawan Dewa Jadi kan Senjata itu Berasal dari Dewa juga Dari bagian Tubuh Dewa 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 yang Kayak setengah manusia Gitu Nah Jadi Si Adam Itu Mendapatkan Valkyrie Atau Alat Untuk Senjata Untuk melawan Dewa Itu dari Regin Regin Leif Jadi Regin Leif Itu adalah Putri Para Dewa Nah Jadi Di saat Pertempuran Di saat Proses Pembentukan Dari Valkyrie Gitu Jadi kalau Maksudnya Sudah bersatu Gitu kan Si Valkyrie Regin Leif Dan Adam Mereka Dinamakan Vowender Atau Namanya Bersatu Gitu Ketika Mereka Bersatu Akhirnya Si Valkyrie Ini Berubah Menjadi Sebuah Senjata Tetapi Senjata Yang Dipakai Adam Itu Adalah Sebuah Keling Jadi Yang Kayak Senjata Di Jari Jari Gitu Kan Pasti Kalian Sering Lihat Nah Nah Jadi Itulah Senjata Yang Dipakai Adam Untuk Melawan Zeus Adam Sangat Menyukainya Gitu Tapi Orang Cukup Kayak Hah Itu Senjata Yang Digunakan Seperti Nah Selanjutnya Itu Adalah Pertempuran Adam Dan Zeus Sudah Dimulai Gitu Jadi Pengumuman Bahwa Pertempuran Adam Dan Zeus Akan Segera Dimulai Dan Mari Menyaksikan Gitu Selanjutnya Semuanya Itu Bersemangat Melihat Siapakah Yang Akan Menang Apakah Ayah Para Dewa Yaitu Zeus Atau Manusia Pertama Yaitu Adam Nah Disini Semua Orang Mulai Bersetegang Benarkah Mereka Akan Benar-benar Bertarung Gitu Nah Disini Juga Si Adam Mengatakan Ayah Kita Bertarung Mana Senjata Mu Kawan Katanya Jadi Semua Terkejut Kawan Bisa Bisanya Seorang Adam Mengatakan Zeus Adalah Kawan Gitu Jadi Semua Orang Kayak Hah Gitu Tapi Pada Saat Ini Si Zeus Mengatakan Aku Akan Bertarung Dengan Tangan Kosong Gitu Jadi Hanya Adam Yang Menggunakan Valkyrie Jadi Si Adam Mengatakan Ya Baiklah Kau Kau Menyesalinya Seperti Itu Jadi Si Zeus Tetap Tertawa Sih Gitu Selanjutnya Mereka Mulai Bertarung Tadinya Si Zeus Dulu Yang Menyerang Si Adam Tetapi Bisa Kita Ketahui Kekuatan Adam Ini Sangat Mengembangi Kekuatan Zeus Yang Mana Kekuatan Dia Meninjuk Itu Sangat Cepat Sekali 0,01 Detik Nanti Dilanjutkan Lagi 0,00 1 Detik Dilanjutkan Lagi 0,00 Koma Gitu Jadi Per detik Itu Bisa Diimbangi Si Adam Itu Mampu Mengkopi Kekuatan Dari Zeus Sehingga Luar biasa Tidak Terkalahkan Bahkan Sangat Surit Menangkis Nah Jadi Selama Pertandingan Awal Itu Si Adam Masih Bisa Menangkis Atau Menghindari Segala Serangan Serangan Dari Zeus Kemudian Pas Ketika Si Zeus Mengatakan Ayo Kau Mulai Menyerang Kunya Disitu Adam Akhirnya Mulai Segera Menyerang Si Zeus Yang Melir Saja Zeus Bener Bener Kalah Bukan Kalah Kayak Kena Serangan Adam Itu Memang Langsung Kena Nah Si Adam Itu Meninju Si Zeus Itu Hanya Dalam Kurung Waktu 0,1 Detik Itu Dimana Waktu Pertama Kali Zeus Meninju Si Adam Jadi Kecepatan Yang Diberikan Pada Adam Pada Zeus Itu Kebalikan Dari Apa Yang Telah Zeus Berikan Kepada Adam Semua Pertanya Tanya Bagaimana Adam Adam Bisa Melakukan Itu Jadi Itu Scan Anime Berganti Lagi Ke Born Hilt Dan Anak Kecil Itu Mereka Dia Mengatakan Aku Tidak Menyangka Bahwa Adam Bisa Melakukan Itu Sendiri Dia Bisa Mengopi Atau Menduga Serangan Serangan Dari Dewa Dari Dewa Lanjut Si Born Hilt Mengatakan Kelahiran Adam Ayah Umat Manusia Adalah Awal Mulanya Kemudian Si Born Hilt Mengatakan Benar Tuhan Menciptakan Manusia Sebagai Gambaran Darinya Oleh karena Itu Teknik Para Dewa Yang Adam Buat Itu Bisa Ditiru Dengan Sempurna Gitu Nah Oke guys Jadi Aku akan Jelaskan Sedikit Bahwa Cerita Ini Adalah Cerita Dari Adam Romawi Atau Adam Dari Kepercayaan Yang Mereka Buat Itu Selain Muslim So Bagi Kalian Jangan Terlalu Toxic Seputar Cerita Anime Oke Oke Lanjut Kemudian Si Born Hilt Mengatakan Inilah Yang Akan Didapatkan Oleh Para Dewa Dengan Kesombongannya Maka Adam Yang Akan Membalas Kesombongan Mereka Tersebut Dengan Sangat Geramnya Si Born Hilt Mengatakan Itu Kemudian Si Zeus Kembali Melakukan Tendangan Nuklir Kepada Adam Tak Disangka Si Adam Mampu Meniru Teknik Mengesalkan Zeus Dengan Sempurna Lagi Hampir Saja Kena Tapi Adam Berhasil Menghindar Dan Membuat Zeus Tumbang Dengan Satu Tendangan Dari Adam Yang Membuat Semua Dewa Terjengang Dengan Kekuatan Adam Jadi Yang Membuat Adam Sekuat Itu Yang Bisa Mengalahkan Zeus Itu Adalah Dendam Atau Kebencian Yang Mana Adam Mempunyai Dendam Pada Para Dewa Dewa Itulah Menjadi Kekuatannya Nah Di flashback Kenapa Adam Bisa Mempunyai Dendam Yang Begitu Besar Kepada Para Dewa Nah Itu Ada Di episode 7 Di episode 7 Itu Mem Flashback Lagi Dimana Si Adam Itu adalah Manusia Pertama Diciptakan Oleh Dewa Nah Tetapi Dewa Menciptakan Lagi Pendamping Untuk Adam Yaitu Hawa Disini Ada Di awal Itu Mereka Dihadapkan Di sebuah Persidangan Persidangan Para Dewa Yang mana Hawa Sebagai Seorang Tersangka Yang Dituduh Oleh Ular Jadi Ada Sini Ular Seperti Setan Aku kurang Tahu Tapi Dia Menjadi Bagian Dari Para Dewa Yang Menuntut Hawa Bahwa Hawa Telah Melanggar Kesucian Dari Surga Yaitu Dengan Memakan Buah Terlarang Padahal Kan Yang Makan Itu Si Ular Karena Ular Ini Cintanya Ditolek Oleh Hawa Makanya Dia Balas Dendam Dengan Memakan Buah Itu Dan Menuduh Si Hawa Yang Memakannya Kemudian Dibawa Dibawa Persidangan Para Dewa Dan Akhirnya Si Hawa Akan Disidang Dan Dikeluarkan Dari Surga Nah Tetapi Di saat Persidangan Si Hawa Sudah hampir Diputuskan Untuk Keluar Dari Surga Itu Si Adam Datang Dari Pintu Kejut Semuanya Kehadiran Adam Dia Membawa Berkeranjang Buah Yang Terlarang Dan Memakannya Di depan Para Dewa Dan Para Dewa Otomatis Marah Sangat Marah Karena Kenapa Dia Melakukan Hal Yang Terlarang Seperti Itu Di depan Umum Dan Akhirnya Si Adam Dan Hawa Itu Dikeluarkan Dari Surga Kemudian Diturunkan Ke Bumi Jadi Dari Situlah Adam Dan Hawa Sebagai Manusia Pertama Yang Turun Di Bumi Nah Jadi Sepanjang Agak 15 Menitan Itu Semuanya Bertarung Jadi Kejap Menang Si Zeus Kejap Si Adam Dalam Dan Zeus Pun Kayak Apa Namanya Sudah Berubah Bentuk Gitu Kan Dari Yang Membesar Jadi Mengerut Gitu Kan Tapi Walaupun Mengerut Dia kuat Banget Dia Terang Mengeluarkan Tenaga Dalam Sehingga Adam Kalah Dan Disini Endingnya Itu Si Adam Kalah Mengalahkan Zeus Itu Walaupun Awalnya Menang Tapi Akhirnya Kalah Juga Dan Ketika Kali Itu Pecah Kayak Kaca Dan Langsung Kayak Keatas Langit Kata Si Brown Hilt Menjadi Debu Gitu Kalau Di episode Pertama Gitu Di episode Di episode Tor Gitu Nah Baik Itu Penjelasan Seputar Pertarungan Ragnarok Jadi Ada 4 episode Untuk Menghabiskan Satu Karakter Versus Saja Gitu Baik Terima kasih Bagi kalian Sudah Menonton Video Ini Bika Kalian Suka Silahkan Like Comment Terima Kasih Bye